Yo! Jumpa lagi bersama Cak Didi Oke masih lanjutan dari video sebelumnya yaitu video Kawasaki Ninja 150RR Super Gips Video kali ini adalah membersihkan ruang kamar di sisi kanan kiri blok silinder di Super Gips Oke Cak Didi udah copot ruang Super Gips yang di sebelah kanan Oke next sebelah kiri Kalau mau copot yang sebelah kiri Nah ini High performance HSS ya High performance secondary air systemnya harus copot dulu Baru bisa melepas tutup ruang Super Gips yang di sebelah kiri Oke next Cara membersihkan tetap pakai cargo cleaner yang Cari cargo cleaner yang agak keras ya Karena yang gak dialami ini Seperti apa ya Permen atau Wah ini lengket sekali Seperti stand pad Tapi lengket banget Kemungkinan ini lama gak dipersihkan Tapi ya beruntung sih Karena melihat kondisi pumping dari tutup ruang Perkitnya masih tutup Jadi gak ada masalah Jadi gak ada masalah Cak Didi biasanya indikatornya sih dipaking Kalau bagian masuk itu Masih bagus lah Oke Semprot Dilap Sentrot Dilap Seperti ini ada Oke Kalau dilap udah gak bisa Sentrot lagi Ini Cak Didi pakai lap atau kain ya Untuk menemputi bagian bawah Agar Cap 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 Tidak rusak Karena Carbocleanernya ini keras banget Nah yang Cak Didi khawatirkan adalah Capnya rusak Makanya Cak Didi kasih kain atau lap Di Bawah Ruang Saat menyemprotan Semprot rata Sampai yakin Semprot bersih Jadi ini Ruang super kit yang sebelah kanan Oke Masih Gak berkerak sih Gimana Kayak apa ya Kayak stempet Lengket Kayak permen lengket sempat aja sama karboglinder terus menerus sempat pelan-pelan aja fokus mudah kok, sebenarnya sama bensin atau sama sikat juga bisa sih, tapi membutuhkan waktu lebih lama kalau ingin lebih cepat bersih ya, pakai karboglinder yang agak keras jadi ini karboglindernya kalau kena kulit juga agak pedes ya, agak peri-peri agak sakit, jadi kalau yang belum terbiasa sih bisa nampak katol-katol lagi, ya paling parah kulitnya agak ngelupas lah, kalau terkena terus menerus nah sikat didik biasanya sikat didik itu sebelahnya ada air bersih ya, air bersih untuk kalau tangan kena semprot, celupin air air sabun gitu aja sih oke, memang yang sebelah kanan ini agak kotornya banget lah lengketnya juga banget kalau bahasanya jeladai jadi kayak bekas di apa alat masak di kompor penuh kompor sih, di wajan atau di panci yang kena api terus menerus akhirnya muncul seperti minyak tapi kering gitu loh oke, ini yang sebelah kiri, ruang supergips yang sebelah kiri ini, tetep kayak di bawahnya kasih kain atau lap agar tidak merusak cat karena cat block counter yang kita ini udah over speed nah yang sebelah kiri kan mudah sekali nggak butuh waktu lama jadi semprot biasa gitu udah cepet kok yang sebelah kiri karena yang sebelah kiri ini ada sistem HSAS ya yaitu high performance secondary air system jadi penambahan udara bersih ke ruang supergips jadi cara perjanya sih kalau supergips nutup HSASnya buka kalau supergips buka HSASnya nutup itu aja lawannya jadi dia penambahan udara segar di ruang supergips yang sebelah kiri jadi makanya membersihkan ruang di sebelah kiri silinder ini lebih mudah sih dari pengalaman cakit seperti ini paking juga masih utuh tinggal masalah sempat sebentar aja sebelah kiri sudah bersih oke, untuk lebih menyakinkan bagian lubang yang menuju ke lubang buang ya lubang buang atau kekatup supergipsnya disemprot juga sampai benar bersih karena posisi ini adalah katupnya udah cakit lepas ya nanti di video berikutnya cakit tunjukkan cara melepas cara membersihkan dan cara pasang cakit ini cara membersihkan ruang supergips yang ada di kanan kiri silinder block oke, cakit dikasih tribun yang besar tribun besar ya jangan pakai tribun kecil karena nanti bisa keras pakai tribun besar yang biasanya digunakan untuk mobil memang gak mahal dikit tapi efeknya bagus karena kalau kena panas kena panas jadi karet jadi ini silikon biasanya pakai silikon merah atau hitam ya tapi kalau jadi utik pakai tribun silver ini aja lah lebih bagus lah karena dia kalau kena panas jadi karet dan gampang sekali dilepas gak bener-bener lengket itu enggak serang jadri seperti itu karena ruang supergips ini akan sering dibuka akan sering dibersihkan ya minimal dua atau dua bulan sekali lah oke pakai ruang supergips aman ini jadri bersihkan ruang tutup supergips yang sebelah kiri ya jadi dia ada sistem HS-S nya itu ada katup tambahan untuk high performance secondary air system jadi penambahan udara segar saat katup supergips nutup jadi kalau katup supergips nya itu nutup katup yang disini buka sebaliknya kalau katup supergips nya buka katup yang ditutup ini yang ditetap jadi dibersihkan ini akan nutup jadi kebalikannya aja katup buka disini nutup katup nutup disini buka itu aja makanya dia lebih bersih lebih mudah dibersihkan oke next pakai mudah dikasih tribun tinggal pasang di tempatnya ruang supergips yang ada di silinder block ini yang sebelah kiri yang ada dikunjungkan sebelah kiri nah seperti ini kira pemasangannya mudah sekali ada 3 baut yaitu baut yang kurang 6mm tapi kepala bautnya pakai 8mm oke ada 3 tidak perlu terlalu kencang yang penting rata karena saat tidak dibuka pun tidak begitu kencang yang penting rata yang penting rata tidak merusak ulir atau terat oke kemudian kotak AS AS-AS nya dibersihkan juga jadi ada kotak ya yang gabung lah seperti ini ini gabung dengan ruang supergips yang sebelah kiri kita ini bongkar coba cek isinya apa ternyata isinya ada seperti filter tapi agak keras ya tetap kertas ya dan ada plak berlopang oke sisi dalam memang ada sedikit bekas oli tapi sedikit sekali ada masalah semprot lagi dibersihkan semprot juga pakai carbon liner pipe bensin atau pipe bpm tidak boleh sama salah ya oke dibersihkan oke sip sudah bersih kembalikan lagi plat perlopangnya sama filter ya kalau tidak dibilang filter ini yang ini biasanya debu yang masuk debu yang sebelah luar ini oke bersihkan aja semprot juga boleh udah dilap lagi pasang lagi oke setelah pekerjaan membersihkan ruang super tips video selanjutnya adalah cara servis pongkar membersihkan pasang katup super kit oke sampai jumpa lagi di video cak didik berikutnya dan tetap masih di Kawasaki Ninja 150RR di video selanjutnya